Al-Fatihah Bagaimana mereka memandang dunia ini Bagaimana dunia di kacamata mereka Karena Isa AS Nabi Isa AS Berkata kepada Hawariin Hawari itu sahabat Jadi kalau Kalau Nabi punya ashab Kalau Nabi Isa namanya Hawari Jamatnya Hawariyun Berkata beliau kepada para Hawariin Bihakin aku lulaku Dengan Penuh kebenaran Aku katakan kepada kalian Inna hubba dunia Inna hubba dunia Rok suku li khatiah Sesungguhnya cinta Kepada dunia ini Pangkal semua Kemaksiatan dan semua Kesalahan Hubba dunia Katanya Katanya Habib Umar Rok suku li khatiah Roks itu kepala Apakah mungkin manusia Hidup kalau potong Dipotong kepalanya Tidak mungkin Makanya semua kesalahan Pangkalnya itu ada jodoh cinta dunia Maka diibaratkan Cinta dunia ini Seperti kepala Di tubuh manusia Kalau ini kita lepas Tidak mungkin kita maksiat Sama Allah Karena sumbernya maksiat ini Ada di cinta dunia Sumbernya penyakit hati Di cinta dunia Semuanya di cinta Hati-hati sama penyihir Hati-hati sama tukang sihir Allati tashar guru Bal ulama Yang telah Mensihir hatinya Bahkan para ulama Watulhihim anillah Yang bahkan Menyihir hati Para ulama Melupakan Mereka dari Allah Membuat mereka Lupa dari Allah Siapa tukang sihir ini Yakni dunia Hati-hati dengan dunia Wahia ashar wa agbah Min sah min sihri harut wa marut Bahkan Ada penyihir zaman dulu Yang top dan terkenal Namanya harut wa marut Ada ceritanya panjang di bawah ini Yang sampai di Quran Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ceritakan Tentang Dahsyatnya Ilmu hitamnya Harut dan marut ini Tapi Dunia ini Dan giurannya Lebih dahsyat Daripada sihirnya Harut wa marut Lianna zhak Karena harut wa marut Di Quran itu disebutkan Dalam ayat Innaman nahnu Fitnatun Fala takfur Faya ta'allamuna Min huma Mereka belajar Dari dua orang ini Siapa? Harut wa marut Apa? Ma yufarrikuna bihi Bainal mar'i Wa zawjati Sihir Yang menjadi sebab Suami istri itu berpisah Kan sihir itu kerjanya disitu Kebanyakan Misah suami istri Makanya suami istri itu harus Dikir wiridnya itu yang istiqomah Kalau enggak Orang itu kalau sudah gak suka Orang itu kalau sudah gak suka Selalunya Merusak hubungan suami istri Karena suami istri adalah hubungan yang paling nikmat Paling romantis Paling harmonis Saya kasih tau ya Sing Sing durung rabi tak kandangi Sing wis rabi Ya Anda ngadepi musibah apapun Mungkin bisa tegar Tapi kalau sudah Ngahadepi masalah Di rumah tangga Dengan istri Itu paling beratnya Masalah Makanya Orang itu kalau mau berbuat jahat Kepada kita Dia akan berbuat Sesuatu yang Paling Menyakitkan Dan itu Tidak ada seperti Memisahkan Antara suami dengan istri Ada yang Disihir Sampai setiap Lihat suami Atau lihat istrinya Buwenji Ini belajar Yang mengilmunya Tukar harut Wamarut Di Quran Memisahkan Antara seseorang Dan suaminya Atau istrinya Zawj itu Yutlak ala zawj Wa zawjah Di dalam Quran itu Kalimat zawj itu Bisa suami Bisa istri Itu kerjaannya Harut Wamarut Jadi Sampai Kalau urusan bisnis Sama saya Itu saya Muangkel Membuat Sampai yang Stres Paling gampang Paling enak Digeruat Dibujuh Tukaran Terus Rusak Kerjaan Rusak Ini rusak Semuanya rusak Masalah Dengan istri Nah Ini Sihirnya Dasat Tapi lebih Dasat lagi Dunia Si penyihir Yang namanya Dunia ini Dia gak Lagi Memisahkan Antara seseorang Dengan istrinya Tapi yufarrik Bainal abdi Warabbi Memisahkan Antara makhluk Dengan khaliknya Allah subhanahu wa ta'ala Kejam Tunya Kalau sudah Tahu Yang namanya Dunia ini Penyihir Yang kejam Kenapa Anda cintai Kenapa Kita Letakkan Di akal kita Di hati kita Ini dunia Kan gak bener Makanya Bukan Bukan cuman Disebutkan disini Bukan cuman Bukan cuman Kalau kalian Menjenengan Hadirin Yang jadi Sasaran dunia ini Malah ulama Dan ulama itu Sendiri Kalau Sudah Kena cinta Dunia Sudah Majelis Dibuat Bisnis Orang Dibuat Gak deket Sama dunia Gak soal Sama Allah Tapi Hanya Untuk Kepentingan Dunia Rusak Sudah Rusak Yang paling Bahaya Itu Masalah Fatwa Halal Halal Hukum Sesajen Hukum Sesajen Buat Tumpeng Buat Makanan Itu Sesajen Kalau Buat Tumpeng Buat Makanan Gak apa Tapi Sesajen Itu Kalau Sudah Dipersembahkan Kepada Roh Halus Dimasukkan Sumur Dimasukkan Ke Laut Dimasukkan Ke Kawah Dengan Harapan Kalau Dia itu Memberi Sesajen Penunggunya Atau Jinnya Gak Akan Marah Itu Hukumnya Bagaimana Ulama Mengatakan Haram Haram Sudah Jangan Dicari Dalil Dalil Lihat Kalau Jinnya Ngamuk Nanti Jinnya Malah Menghancurkan Kampung Itu Maka Diulama Membolehkan Wistalah Rek Konek Bila Sesajen Kelapa Kan Makan Apa Bagian Yang Namanya Jin Itu Makan Tulang Jin Makan Apa Belum Tulang Makan Ayam Tulang Tulang Belum Belum Buk Sika Dari Jin Jangan Krik Jata Aku Dintek Sampai Dipreteli Sampai Kek Ngu Pangan Jin Kone Menung Sapa Jin Saya Pernah Hatirin Makan Sama Satu Orang Temen Saya Belum Tulang Lunak Kek Kerobok Hal Pernah Ya Allah Sah Jin Ya Allah Kek Kemanan Yang Itu Makanannya Jin Itu Tulang Itu Jangan terlalu Ulama itu Kalau mau memberi fatwa Itu ada fikihnya Ada fikihnya Jangan bulat Ini orang awam ini Bilang aja sesajen haram Jangan ditafsir, diperinci Kalau nanti gini, gak usah Kamu bilang haram aja Mereka masih bikin sesajen Sewu mana sesajennya Itu mau ngomongi haram Apa mana mau lihat keadaan Terus gak perlu Itu omongan nanti Kalau pas ketemu sama para ulama Dibahas Tapi kalau ke awam, beri fatwa itu Yang hati-hati Yang waro Saya kasih contoh Ini saya kasih contoh Kejadian pada diri saya Waktu saya bersama Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Ammar Assyatiri Di Surabaya Ada seorang bertanya Habib Gimana hukumnya Orang lihat Foto porno Gambarnya kode odun Hukumnya gimana Haram Kata Habib Salim Haram Di sebelahnya Habib Salim ini ada Fegih Cucuknya Habib Darahman Assyur Sohibul Bungia Langsung Habib Salim dipegang Habib Foto itu kan ada tafsil Sekut Diem Saya tahu kejadian itu Begitu selesai Acara gini Habib Salim masuk Orang itu dipanggil Saya di dalam lagi micetin Dikasih tahu Kamu mau ngomong apa tadi Kan Habib Hukumnya Foto itu kan seperti cermin Haram kalau keluar sawat Kalau enggak Gini loh Kalau sudah orang awam Melihat fotonya orang telanjang Ya 99% itu mudoh Itu ya Itu pasti nafsu Pasti haram Hukumnya Fikih Perempuan ini Perempuan buka aurot Itu kalau dilihat haram Tapi kalau liatnya lewat cermin Enggak haram Kecuali lewat cermin Terus keluar sawatnya Baru haram Terus disebutkan dalam kitab Kalau sudah keluar sawat Jangan lagi cerminnya perempuan Lihat tembok ini Terus nafsu Haram Hukum Fikih itu gitu Jadi kalau liat perempuannya itu Langsung baru haram Tapi kalau liatnya lewat cermin Itu enggak haram Nah sedangkan foto itu cermin Makanya haramnya Kalau ngeliatnya Dengan sahwat Tapi pertanyaannya Mana orang laki Yang melihat fotonya Perempuan telanjang Enggak sahwat Habib Salim Memberi jawaban Untuk orang awam Haram Kalau sampai ngomong enggak haram Kok diteluk Lewes nafsu baru ditutup Hukum halal Hukum nafsu haram Kalau nafsu ini hilang Di dalam mana Akhirnya kan bikin mainan Nah Fukoha Kenapa kok Mengtafsir amanat Dalam ilmu Karena dia enggak liat Hakekat Cermin itu Bayangan Televisi pun begitu Kalau liat perempuan Di televisi Kalau keluar sahwat Baru haram Kalau enggak Ya enggak Tapi ulama itu Enggak seperti itu Dalam memberi fatwa itu Harus hati-hati Mama Orang yang liat foto Telanjang Kemudian enggak Nafsu itu sapa Loro won Sumpah loro Kok kan Masyokiai Habib Dulu 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 Hengko Ngaroblo Ngaplomo Komunekon Mana Jadi kalau memberi fatwa itu Lihat Objeknya orang awam itu Dilihat Ini pasti Akan kesahwat Haram Jadi sudah langsung Haram Ini Memang Sultanul ilim Rojone ilmu Tapi ulama Singanya ranyaran Matuan pondok Ini Dayato Wah enggak gitu Disebutkan kitab ini Itu nanti Kalau ngomong Kita ber Tutup pintu Mbak ulama Baru ngomong Sesajen ini Sudah jangan diperinci Macem-macem Haram Fatwanya Nahbatul Ulama Haram Fatwanya Muhammadiyah Haram Fatwanya Semua Ulama Haram Jangan terus diperinci-perinci Yang akhirnya Seakan-akan Enggak haram Kalau gini Enggak haram Ojo Nanti mereka Nanti mereka main-main Dalam sesajen ini Tambah gak karu-karuan Gini-gini itu kan Menutup pintu fitnah Banyak hal Itu diartikan oleh Itu diartikan oleh sebagian Ulama adalah baju sopan Jadi orang itu pakai baju sopan Tapi Jumhur ulama mengartikan Jilbab itu ya Nutup semua badan Kecuali wajah dan kedua tangan Di madhab Imam Malik Dan Imam Abu Hanifah Di madhab Imam Ahmad bin Hamel Dan Shafi'i Mengatakan bahwa Wajah dan tangan pun Itu juga Allah Jadi harus ditutup Jadi cadaran Itu madhabi Shafi'i Terus bingung Kan Shafi'i apa kan Aneh Ada satu orang Yang cerita sama saya Di kampus saya Alhamdulillah Yang cadar-cadar Sekarang ini kami Larang Kok cadar Mbak larang Lo sampe ini Madhabi apa Shafi'i Madhab Shafi'i Cadar itu wajib Justru yang mengatakan Gak wajib Itu bukan Imam Shafi'i Ashabu Shafi'i Mengambil fatwa Dari madhab lain Yang mengatakan Karena Kadrot hurujihina Banyaknya keluar mereka Sekarang ke pasar Kerja dan lain-lain Hingga akhirnya Boleh mengambil Di madhab Imam Malik Dan Imam Abu Hanifah Yang mengatakan Wajah itu bukan Bukan aurot Jadi seperti Itu Nah Kalau Jilbab ini Yang sudah Dikatakan Wajib Itu banyak Yang bajunya Ketat Celana Pendek Apalagi Dibilang jilbab Tidak wajib Apakah Tambah mudah Nah Dia mungkin Berpendapat Seperti itu Monggo Sampaikan ini Di forum Ulama Tapi Jangan disampaikan Ini di orang awam Tambah sembrono Ada Ada hadirin Kalau saya ceritakan Tentang fatwa-fatwa ulama Hukumnya ganja Hukum ini Oh Mulai Nganjak Nabi Ini yang hati-hati Hukum Homer Waduh Banyak Hadirin Tapi Saya gak boleh Menyampaikan Ini di awam Bikin orang Semakin gak Takut sama Allah Nah Kembali Ke hukum Sesajen Jangan cari Hilah Sesajen Ini Hukumnya Membuat Makanan Buat Ruh Halus Atau Jin Dilempar Ke kawah Harum Bahkan Bisa Kesirik Makanya Saya Heran Ketika Ada orang Yang Salah Orang itu Salah Nendang Sesajen Kemudian Nah Iki lho Nah himungkar Kulik keliru Gini Gara-gara Sajen Siji Saya Kira-kira Saya Wuh Sesajen Gara-gara Sepak Siji Kalau Nah himungkarnya Dulu itu Bener Gak akan Datang Seribu Sesajen Gilo Makanya Nah himungkar Itu Pinter Cerdas Katanya Imam Haddad Kalau Anda Mau nah himungkar Justru Dengan nah himungkar Akan Datang Seribu Atau Kemungkaran Yang Lebih Besar Lebih Baik Inggrini Pemkot Mending Mana Mending Semeru Siji Daripada Sewu Di Pemkot Sebabnya Salah Nah himungkar Saya kasih contoh Yang lain Di Perancis Dosen Mencaci Rasulullah Dibunuh Yang nyaci Berapa Sebelumnya Satu Ketika Dibunuh Perdana Menteri Marah Di Perancis Di Paris Karikatur Nabi Di jalanan Mana Yang lebih Baik Satu Yang mencaci Apa Perancis Aku Ngomong Ini Enggak Dibunuh Oh Badi Enggak Punya Giroh Enggak Punya Jiwa Jihad Ataupun Jiwa Cinta Agama PN Giroh PN Gara 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 Kon Akhirnya Yang terjadi Mungkar Lebih Besar Tapi Ribut Masalah Sesacet Aku Di WA Siapa Yang tanggung Jawab Yang tanggung Yang tanggung Yang tanggung Lama Sama Pemkot Komaku Ada Ustadz Yang WA Ke saya Kalau kita Ulama Diem Makan Kemungkaran Allah Turunkan Balak Dimulainya Justru Dari para Ulama Yang diam Dan Bungkam Aku Diteror Loh Apa Aku Asih Gak Saja Saya Heran Sama Orang Saya Punya Cara Untuk Nahim Mungkar Saya Punya Cara Walaupun Saya Menyayangkan Dengan Yang Dilakukan Oleh Orang Radikal Itu Tadi Dengan Jalan Mendang Dan Lain Lain Itu Saya Gak Suka Sama Sekali Dan Saya Juga Gak Suka Sama Orang Muslim Yang Berkedok Budaya Kemudian Buat Sesajeng Budaya Itu Kalau Gak Menentang Agama Silahkan Tapi Kalau Sudah Berseberangan Dengan Agama Tinggalkan Budaya Budaya Itu Nomor Satu Budaya Ini Bujumu Tak Jai Sampai Nang Hawaii Ayo Melaku Kutangan Bujumu Hormati Budaya Kenapa Budayanya Seperti Itu Apakah Budaya Harus Kita Ikuti Ada Budaya Khomer Apa Harus Kita Minum Ada Budaya Syirik Apa Kita Lakukan Terus Gimana Gini Loh Daripada Tumpeng Sesajen Bo Uncal Nang Laut Keliru KB Bener Tetap Gaw Memang Seneng Gaw Tumpeng Sesajen Tetap Buat Jangan Dibuang Ke Sungai Jangan Dibuang Kesumur Ke Laut Ataupun Kawah Masukkan Ke Pondok Yatim Piatu Kasihkan Buat Mereka Makan Itu Tawasul Bil Amal Ya Rab Berkah Sodakohku Ini Ke Yatim Piatu Jangan Turunkan Balak Dan Musibah Iki 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 Ajaran Islam Tetap Gawel Tumpeng Kita Kan Juga Bikin Tumpeng Aku Waktu Beberapa Saat Yang Lalu Ulang Tahun Kan Arek Kru Tumpeng Apa Serik Dia Ngasih Sebagai Budaya Tumpeng Budaya Enggak Nolak Kita Ditolak Kalau dibuang Nah gini Kawah Kita Tolak Kalau dibuang Ke Kawah Ke Laut Dan Lain-lain Itu Yang Kita Tolak Enggak Boleh Itu Ngasih Makan Jin Dan Lain-lain Akhirnya Rebut Rebut Tapi Saya Masih Belum Jelas Sampai Alhamdulillah Saya Ditelepon Sama Wali Kota Malang Saya Ditelepon Sebab Saya Tahu Wali Kota Malang Ini Sak Dulu Ini Wali Kota Ini Kiai Ngisi Ceramah Iya Ngisi Ceramah Juga Kuliah Subuh Ustad Dia Ini Mosok Dan Penahdiin Orang NU Fatwa NU Jelas Haram Aku Enggak Ngerti Fatwa Ini Sopo Yang Halal Sesajeng Mungkin Saya Masih Belum Pernah Denger Atau Belum Baca Saya Sering Mengatakan Mungkin Mungkin Saya Kurang Tahu Tapi Yang Saya Tahu Jumbur Ulama Mengharamkan Coba Kalau Ada Yang Mengaku Bahwa Itu Boleh Dengan Fatwa Siapa Monggo Tunjukkan Saya Kasih Kalau Memang Pendapat Itu Kuat Hingga Bisa Mengalahkan Pendapat Jumbur Gak Apa Tapi Kalau Pendapat Pendapat Sebagian Ulama Yang Kecil Ribuan Ulama Mengharamkan Ya Gak Bisa Dipakai Intinya Bapak Wali Kota Malang Pak Suti Haji Itu Telepon Ke Saya Beliau Telepon Ke Saya Bukan Saya Yang Telepon Dia Saya WA Ditelpon Alhamdulillah Bati Baik Saya Tanya Kenapa Semestinya Orang Orang Gak Perlu Sampai Seperti Ini Tapi Itu Orang Lintas Agama Hindu Budaya Nasrani Kumpul Kemudian Mereka Mengadakan Acara Ini Seakan Akan Ingin Menentang Yang Ada Di Semeru Tersebut Karena Ini Dengan Nama Budaya Aku Lihat Di Wali Kota Memang Bingung Kalau Dia Mengatakan Haram Gak Boleh Bikin Acara Itu Akan Digoreng Wali Kota Gak Anti Budaya Tapi Kalau Ngizini Mendukung Kesirikan Bingung Makanya Wali Kota Itu Gak Mengizini Tapi Gak Ngelarang Orang Berbuat Di Situ Gak 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 Cari Aman Daripada Kebentur Sana Kebentur Sini Dia Gak Dateng Dia Gak Memberi Izin Akan Tetapi Mereka Melakukan Disitu Dengan Izin Dari Kepolisian Mereka Lakukan Nah Setelah Itu Saya Ngomong Di Tempat Yang Sama Saya Membuat Arituan Disitu Saya Yang Ranggung Semuanya Kayak Izin Do Istilah Yang Jiru Hatiku Kulah Mari Tekani Setan Setan Disolawati Saya Supaya Teko Malaikat Arwah Ushalihin Biar Dateng Biar Aura Aura Yang Tidak Bener Itu Biar Apa Namanya Pergilah Dungu Biar Allah Ta'ala Dik Unu Nekak Ulama Undang KB Majelis Majelis Malang Ini 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 Paling Ngurung Ngatur Saya Akhirnya Beliau Setuju Dan Insya Allah Besok Ada Jawabannya Besok Beliau Mau Menjawab Insya Allah Akan Diberi Jawaban Dengan Tim Kalau Ia Nanti Tanggal Semuanya Tapi Saya Sudah Menentukan Tanggal Karena Saya Yang Saya Yang Sibuk Jadi Saya Ngasih Tanggal Saya Ngasih Tanggal 12 Februari Karena Waktu Lain Itu Saya Nggak Bisa Saya Bilang Seperti Itu Tapi Kalau Senen Bisa Karena Waktunya Arituan Mungkin Bisa Saya Saya Membuat Sambil Kita Nahi Mungkar Dengan Jangan Yang Ma'ruf Mungkin Dikai Solawatan Karena Saya Menerima Tantangan Seseorang Yang Menyebarkan Nomongan Di tempat Ini Kita Membuat Sesajen Dan Monggo Kalau Ada Yang Membuat Solawatan Juga Kami Persilahkan Saya Terima Ayo Dikai Solawatan Dikuno Tekak Nomong Limah Ngibu Corona Terus Sesajen Karena Corona Apa Corona Ini Solawatan Teko Sesajen Teko Insyaallah Insyaallah Pak Sutiachi Akan Memberikan Isin Saya Yakin Saya Yakin Kalau Enggak Dikasih Isin Nanti Ke Boko Viva Kalau Enggak Dikasih Isin Lagi Ke Pak Joko Tapi Insyaallah Saya Akin Betul Dan Saya Harap Dia Hadir Kalau Dia Hadir Pak Suti Haji Hadir Berarti Dia Relak Dengan Acara Solawatan Dan Acara Sesajen Dia Enggak Relak Karena Enggak Hadir Tapi Lepodok Hadiri Majelis Kutip Adak Nome Sesajen Terus Kalaupun Nanti Kita Bikin Solawatan Maunya Yang Sejuk Khusus Bahasa Sesajen Mucur Ramau Sesajen Syirik Mari 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 Solawatan Cinta Allah Cinta Rasulullah Sing Adem Sing Enak Hati Terus Meneng Disana Seperti Itulah Mau Berbuat Ma'ruf Disitu Saya Sesalkan Keterlibatan Sebagian Ustadz Gus Atau Dalam Acara Tersebut Saya Sesalkan Mungkin Mungkin Tau Bati Dibat Pimpin Bati Allah Subhanallah Ini Bahasa Berseret Komor-komoran Sesajen Itu tadi Masalah Fatwa Jelas Sesajen Haram Haram Kita Semua Menghormati Budaya Kalau kita Enggak Menghormati Budaya Enggak Masuk Islam Di Negeri Masuk Melalui Para Wali-wali Solo Dengan Menghargai Budaya Setempat Sampai Sekarang Kita Lakukan Kemudian Hadirin Inilah Bahayanya Dunia Ulama Ini Sudah Kena Dunia Kacau Ulama Kena Dunia Kacau Merubah Fatwa Mendukung Orang Yang Tidak Seharusnya Didukung Semacam Macam Semua Karena Dunia Malah Kulihal Berterlibat Dalam Politik Untuk Kepentingan Kepentingan Jadi Suaranya Karena Dia punya Pengaruh Pengaruhnya Dipakai Untuk Urusan Duniawi Allah Mengenai Aku Sedih Kalau sudah Ada Calon DPRD Kemudian Calon Bupati Ulama Eman 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 Dan Saya Paling Tidak Bangga Kalau Ada Habib Jadi Bupati Jadi Wali Kota Gak Haram Apa-apa Tapi Terus Terang Eman Karena Mereka Itu Gelar Yang Paling Pantes Hanyalah Ilmu Buat Mereka Itu Ilmu Para Habib Ini Mulianya Dengan Ilmu Tidak Dengan Jabatan Tidak Dengan Apapun Ilmu Kalau Sudah Punya Ilmu Dia Jadi Mulia Tambah Mulia Jabatan Tidak Biasa Katanya Imam Husin Ibni Syekh Habib Bakar Bin Salim Beliau Berkata Loh Soluhan Al Imarotu Lidabati Lamar Bawaitulah Nek Umpami Nek Jaranku Ini Ngerima Jabatan Demi Allah Saya Tidak Relah Jaran Apalagi Anaknya Apalagi Anaknya Makanya Tidak 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 Ulama Apa Namanya Habib Masuk Dalam Ranah Politik Menjadi Presiden Menjadi Wali Kota Ini Pendapat Al-Fagir Yang Saya Dapati Dari Pemahaman Bisa Benar Bisa Salah Ini Bukan Bukan Hukum Mereka Boleh Tetap Jadi Khilafah Jabatannya Habhaib Itu Gudbia Abdal Anjar Itu Pantes Khilafah Nubuah Bukan Khilafah Fir'on Atau Korun Kemudian Hadirin Yang dimuliakan Oleh Allah Imam Kata Imam Hassan Al-Basri Ini Kalau Diterjemahkan Bahasa Bebas Bukan Bahasa Ini Itu Seperti Ceramahnya Zaynirin MZ Beliau Mengatakan Salaf Dulu Itu Menganggap Dunia Seperti Titipan Titipan Itu Diambil Lagi Podom Tukang Markir Mereka Itu Menganggap Bahwa Tukang Parkir Menganggap Bahwa Ini Mobil-mobil Ini Hanya Dititipkan Ke saya Habis itu Pergi Karena Dia tahu Ini Bukan Punya Dia Salaf Itu Dulu Juga Begitu Dunia Yang Ada Di Genggam Itu Dianggap Ini Bukan Punyaku Ini Miliknya Allah Ini Cuma Titipan Habis ini Diambil Lagi Makanya Ketika Pergi Dunia Dari Mereka Hifafan Ringan Buat Mereka Gak Ada Yang Terus Kepikiran Bunyok Gak Ada Imam Hussein Ibni Syekh Abu Bakar Bin Salim Itu Kayak Raya Tapi Beliau Bersumpah Demi Allah Kalau Umpama Dunia Yang Aku Miliki Ini Dalam Satu Kejap Satu Kejap Sak Ketipan Diambil Sama Allah Tak Jamin Satu Buluku Gak Ada Yang Berdiri Saking Ringannya Dunia Itu Di Mataku Ini Istimewa Abu Sulaiman Adara Dunia Ringan Di Mata Mereka Gak Mungkin Aku Winkan Ini Gak Cerita Ate Transfer Keliru Gak Satu Rul Padahal Satu Juta Teluh Ngatus Jadi Aku Kita Transfer Bayar Uweng Keliru Nang Uweng Dio Cetak Keliru Meribut Ini Rekin Sopo Lali Duit Satu Juta Teluh Ngatus Keliru Transfer Gak Satu Turu Tapi Gini Bia Satu Juta Teluh Ngatus Padahal Duduk Masalah Duit Salah Geregeten Bayangkan Masak Juta Teluh Ngatus Ini Beliau Satu Triliun Hartanya Hilang Karena Memang Harta Itu Tidak Di Hati Mereka Kita Harta Ini Dunia Dipikiran Di Ini Begitu Hartanya Naik Darah Naik Darah Harta Turun Darah Ikut Turun Begitu Rugi Struk Allah Innalillah Yagulu Kullil Khubus Al-Haf Wa Anta Khaif Mina Dunia Wa Iyaka Anta Ud Nafsak Ba'da Thalik Annaka Mina Zahidin Fa Inna Soghir Dunia Yajur Ila Gabir Hamin Haythul Haythul Yash'ur Al-Abad Semua Semua Makanan Roti Nekon Wadi Kilangan Tidik Wadi Kilangan Pemenis Yang Gede Ini Hubuh Dunianya Orang Miskin Kalau Saya Pernah Ketemu Satu Orang Kaya Tahun Ini Saya Rugi Rugi Ini Untung Sat Milyar Untung Tidak Hatus Juta Rugi Terus Kepikiran Padahal Untung Lohan Tidak Untung Sembarang Nyalih Coba Sampai Disitu Wakana Sufyan Ibn Uyayna Inna Ma Aksharul Kaum Min Zikrillah Ta'ala Lita Ba'ud Kenapa Kaum Inna Ma Aksharul Kaum Min Zikrillah Kenapa Para Awliya Banyak Zikir Kepada Allah Supaya Menjauh Darinya Dunia Kalau Orang Sudah Inget Dunia Inget Allah Jauh Darinya Dunia Kalau Sudah Keluar Dari Zikir Baru Datang Itu Dunia Jadi Caranya Supaya Banyak Banyak Kita Itu Inget Dunia Atau Cinta Dunia Banyakin Zikir Katanya Murid Habib Pali Hamsi Ketika Hadir Majelis Habib Pali Hamsi Dulu Kami Kalo Sudah Hadir Majelis Habib Pali Hamsi Kami Gak Gak Berpikir Bahwa Kami Ini Di Dunia Saking Gak Kepikirannya Dunia Di Majelis Beliau Enak Ngomong Ngomongnya Itu Cinta Allah Cinta Rasulullah Sampai Ke Surga Sampai Nhadir Solawatan Lali Utang Lali Utang Masalah Bicu Lali Lali Begitu Metu Mulai Leng Enak Makanya Orang-orang Itu Gak Cuman Solawatan Zikirnya Terus Tasbeh Dibawa Zikir Sama Allah Begitu Madhkurnya Adalah Azim Yang Maha Agung Hanat Di Dunia Seperti Itu Para Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Bagaimana Dunia Di Kacamata Para Salatu Solet Kita Gaisa Terus Terang Maksud Ngomong Gaisa Misik Belum Tapi Kita Sudah Tahu Reset Tahu Caranya Tahu Rel Pelan Pelan Kita Coba Begitu Kita Diuji Dengan Dunia Majelis Opontunyum Bingung Disitu Diuji Aku Gak Gelam Tetap Majelis Ini Baru Muki Muki Kulah Kalian Panjir Dengan Tiba Dini Istiqlum Amin Allahumma Ala Hati Niyat Wa Kulun Niyat Salih Jami Al Kheri Dunia Wal Akhrah Allahumma Salli Wa Sallam Ala Ala Fatiha Kulun 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 Kulun